Kuntilanak Menariknya lagi penampakan Kuntilanak ini tidak tertentu pada suatu tempat Dia akan menampakkan dirinya di sebuah tempat yang ia sukai Seperti kuburan, hutan, ataupun bangunan-bangunan tua yang terpengkalai Seperti kisah Kuntilanak di Banyumas ini yang sering menampakkan dirinya di atas sumur Dan letak sumur itu sendiri tidak jauh dari petilasan hanuman Di mana petilasan ini sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar Ataupun orang-orang luar yang ingin hajatnya dikabulkan Bahkan konon tak jarang banyak pengunjung yang datang ke tempat ini Untuk melakukan ritual pesugihan atau ritual-ritual lainnya Letak petilasan ini pesendiri begitu menyeramkan Karena ia terletak di atas bukit yang melewati pemakaman umum di bawahnya Dan disinilah letak petilasan hanuman tersebut Suasana yang sepi dan mempunyai aura mistis yang begitu kuat Mungkin menjadi salah satu punca banyak pengunjung menjadikan tempat ini sebagai tempat ritual Ditambah lagi dengan adanya patung-patung di sekitaran tempat ini Menambahkan lagi suasana keangkerannya Mengenai cerita sumur kuntilanak di tempat ini Konon dulu katanya sumur tersebut ada empat buah Namun karena faktor alam sebagian dari sumur tersebut sudah tertimbun tanah Dan sudah tidak kelihatan lagi Dan salah satu sumur tersebut masih aktif dan masih mengalir air sampai sekarang Konon disinilah kuntilanak itu sering menampakkan wujudnya Cerita horor tentang kuntilanak yang menghuni sumur di tempat ini Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setempat Karena konon masyarakat sering melihat sosok putih Seolah-olah wanita yang sedang berdiri di atas sumur tersebut Namun apakah benar kisah legenda tentang kuntilanak yang menunggu sumur di area ini? Melihat dari lokasinya karena tempat sumur ini berada berdekatan dengan pemakaman umum dan petilasan hanuman Serta tempat ini jauh dari pemungkiman masyarakat Hingga memungkinkan tempat ini disukai oleh makhluk-makhluk halus untuk menjadikannya tempat Seperti kuntilanak tersebut Terima kasih telah menonton!